Mengusung tema Smart City didukung ketahanan digital, Otorita Ibu Kota Negara Nusantara melakukan MOU bersama Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Langkah pengamanan digital penting dilakukan mulai tahapan persiapan hingga pada jelang penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pada tahun 2024 mendatang. Kedepannya Ibu Kota Negara Nusantara akan dihuni masyarakat yang berintegrasi melalui digital sehingga keamanan digital menjadi yang utama. Untuk kita menyelenggaraan pemerintahan ya, jadi pemerintahan yang kita akan kembangkan di sini sesuai dengan foto ataupun prinsip kita untuk menjadi Smart City, Green City, Inclusive, dan Resilience. Ada Resilience ini adalah ketahanan, ketahanan digital dari BSSN sampai dari BKPM juga. Jadi ini mudah-mudahan menjadi satu langkah yang untuk lebih mempercepat lagi, sebetulnya kami sudah kerjasama, tapi dengan MOU ini nanti akan dilakukan pengaturan-pengaturan agar cetak biru, kemudian program-program itu bisa segera dilaksanakan di lapangannya. Menjelang nanti tahun depan kita akan memulai sebagai Pemdasus dan pemerintah daerah, khususnya. Yang pertama, dari sisi kita ingin membuat Kota ini menjadi Smart City. Dan pasti itu ya, jadi nanti ada beberapa interaksi kita dengan masyarakat, interaksi kita dengan semua audiensi misalnya, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Nah bagaimana dalam berinteraksi itu kita bisa memastikan bahwa sistem kita tetap baik, sistem kita tidak gampang untuk dimasuki oleh beberapa pihak-pihak yang akan dalam tanda petik membuat kekacauan di penegaraan pemerintahan kita. Jadi semua itu memang harus digungkus, ada ketahanan digital yang harus kita wujudkan, dan itu kita harus mulai dari sekarang. Pada tahun depan, 259 personil BSSN sudah ditempatkan di IKN dan menjalankan tugas serta fungsi keamanan. Seperti yang kita ketahui, IKN ini merupakan sebuah di-design sebagai Smart City ya. Artinya padat dengan teknologi digital, maka dalam pikiran seperti itu, keamanannya harus kita jaga. Tentu keamanan ini harus sejak perencanaan sudah dihitung, kemudian kita menyiapkan tentunya nantinya sumber daya manusianya dan mengamankan sistem yang digunakan di IKN ini. Itu sesuai juga dengan tugas dan fungsi BSSN. Itu yang kita kerjakan. Berarti sudah mulai berjalan atau? Sekarang juga ini sudah kita monitor dari Jakarta. Tapi nanti tentu sistem teknologi informasinya dibangun atau digitalisasinya sudah jalan, justru kita akan ada di sini dan kita sudah disediakan kantor. Dan tahun depan, 250 orang anggota BSSN sudah akan ada di IKN untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan. Di sekitar rambir dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.